Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi Oke ya hoblokotokannya ini ya lancis like g10 rusaknya adalah lama tidak dipakai terus mau dipakai lagi ya seperti ini ya di-test selama dia tidak eh ya enggak penuh-penuh ya istilahnya seperti itu dan dipakai yang enggak bisa seperti itu saya tekan ini kan kalau kena gitar ya ini seperti ini tic nah ini harusnya apa namanya Hai eh dia nyala ya nyala seperti itu atau warna hijau ini enggak mau sama sekali walaupun udah di-charge lama ya kalau kasus seperti ini itu ada dua kemungkinan pertama adalah baterainya mati suri kita harus pancing charge di luar eh seperti itu atau yang kedua memang baterainya sudah bermasalah cuma itu ya kemungkinannya ya jadi hanya dua itu kemungkinannya nah ya tentunya perbaikannya ya perbaikannya ya hanya juga ada dua kemungkinan pertama kita coba charge luar eh yang kedua adalah kita eh eh ganti baterainya memang baterainya bermasalah ya seperti itu ya Hai taruhnya kita harus buka ini ya karena skrupnya ada di bawah sini pelan-pelan ya pelan-pelan karena disini saya juga udah izin saya pemiliknya kalau ini ya tentunya kalau ganti baterai tentunya tentunya ini baterainya tidak ada yang jual yang sama persis seperti ini maksudnya ukuran yang sama persis seperti ini yang ada di pasaran itu fisiknya secara fisik dia lebih besar ya lebih besar ya tentunya nanti akan merubah dudukan yang ada di dalam nah itu pasti ya Hai seperti itu kita harus merubah dudukannya tadi Hai dalamnya kita harus lepas dulu nih ya Hai lemnya apa lemnya stiker yang ada di sini Hai nanti kita selesai lagi ya Hai berbeda di sini nah ini seperti ini ini dilepas aja ya karena nanti kalau kalian lihat ya bisa rapat kecuali kita selesai lagi ada berbeda nanti ya ya masalah Hai eh kita mendingan�τuh nah ini yata Rp5-272 Hai hao-hap Hai karena bintang tapi L kecil nah ini dia banyak ini nama tidak dipakai ya oh bintang bukan R bintang Hai bintang bintang kecil ini hanya berapa ya saya lupa ini Oke kita coba aja ya ini T7 Oh kalau besar lagi T6 ini T4 saya cari itu ya banknya ini bank bintang T8 nah ya pas tempatnya mencar-mencar soalnya ya belum sempat merapikan lagi T6 ya topeng bintang T6 kalau mau nyari mau apa namanya ganti topeng bintang T6 yang taruhnya lebih kecil lagi contohnya nah taruhnya lebih kecil lagi ya ya T4 mungkin ya T4 jadi ada dua ya T6 dan T4 oke oke saya mencar dulu sehingga gampang nanti harusnya sudah bisa terbuka harusnya nah ya kan seperti ini ini kita harus hati-hati karena posisi antara supply plus dan minus itu dia berdekatan ya sebentar sebentar ini kenapa susah dilepasnya harusnya ini juga gampang oke agak susah ya oke nah seperti ini ya ini ya kabelnya seperti ini jadi kalau kalian mau biasanya gampang putus ya jadi merah hitam hitam seperti itu yang satu hijau sweetnya ya seperti ini ini satu lagi biru nah ini ya aslinya ya biru karena saya di video saya sebelumnya sudah pernah juga membuatkan untuk pengkabelannya nah ini yang harus kita harus hati-hati ya lepasnya ini kabel min plusnya ini ya ini karena mepet banget ini yang berdekatan sebentar sebentar aduh solder saya belum saya colokkan lagi aduh kayak nunggu dulu ya soldernya ya lupa nyalakan oke ya ini sudah saya lepas sekalian ya jangan jangan untuk meningkat waktu aja nah ini ya tentunya ya kalau ini kita cek disini ya baterainya tentunya ya dia kosong sama sekali kali kosong tok nol oh ini masih ya kalau tidak kosong oke ada ya ada ini ada 3, 3,7 ya ada ya oke baterainya ada disini sekarang kita cek ini ini berarti apakah ada yang konslet disini ya tadi kondisi terpasang itu saya cek dia tidak oke saya bolak-balik disini oke nggak ada masalah ya sebetulnya ya nggak ada masalah tapi kenapa dia nggak mau ya ini nah ini ya nggak ada masalah apakah ini ada yang bermasalah disini konektornya ini ini harusnya kalau ini saya tekan dia tidak terkonek ya tidak terkonek dengan switchnya ini terus dia akan hidup seperti itu ya oke berarti ini ada faktor lainnya ini kita lihat ya baterainya ya jenisnya apa buat kalian yang pengen apa namanya ganti baterai ya ganti baterainya itu pakai baterai apa mas nah nah ini ICR 17280 ICR 17820 jadi kalau kalian nyari itu cari yang ICR 17280 nah ini nyarinya susah ya atau tidak ada yang jual ya kalau kita cari di toko online itu ya tidak ada yang jual ICR 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 17280 itu dimen kenapa itu menunjukkan dimensinya ya 17280 ICR 17820 ICR 17820 beneran ini kalau lemot banget internet saya ya kenapa ini internet saya kalau lemot banget aduh lemot muter-muter ya maklum disini belum ada wifi nya disini alah kenapa ini koneksi time out oke nanti aja ya kita bahas ya mungser-mungser aja internetnya nah ini ini kenapa nggak anu ya padahal ini kalau kita lepas cek dia ada ya tegangannya ya 3,7 ya ada ada tapi kenapa dia tidak mau oke oh 3,7 dia hanya 3,7 aja ya oke ya jadi ini saya akan coba cas dulu di luar tentunya ya ini di ini di ini ya sekitar 1 3,7 3,6 an ya ini setengah maju satu step itu ya berarti 5 ya 05 kalau disini ya kalau disini ya nah 6 7 8 9 nah ini 6 ya nah 6 3,6 ya artinya masih di bawah supply yang harusnya ya artinya kan dia ini namanya 3,7 ya nah ini akan saya coba cas dulu di luar tentunya pakai modul cas saya ini ada di mana nah ini dia yang biasa saya gunakan untuk mengecas baterainya 8,950 nah ini kan saya cas dulu ya kita cas dulu di luar terus ya tentunya kalau dia sudah ngisi ya sudah ngisi ke voltase ya ngisi lah ya ya artinya dia mati suri hanya mati suri tapi kalau ternyata dia tidak mau ngisi tetap disitu artinya eh baterainya memang sudah suak ya dan harus diganti seperti itu ya nampak bisa tinggal ngisi dulu sama ini kita coba dulu indikatornya kita lihat ini indikator indikatornya ini kalau misalnya dia ngecas seperti ini kalau penuh atau tidak ada baterai dia akan biru nah kalau merah ketip-ketip artinya dia ngisi ya ngecas ngecas seperti baterainya nggak masalah cuma ya kita lihat dulu dia baterainya suak atau tidak nah merah ya ngisi ya kita tunggu dulu ya nanti dia ngisi atau tidak mau atau tidak ya oke tunggu oke ya disini ya ini sudah saya charge saya cek disini dia mau ngisi ya ya sekarang sekitar ya 3,8 3,8 harusnya cukup ya cukup untuk menghidupkan nah ini nanti yang jadi masalah adalah dia drop atau tidak nah ketika saya pasang ya saya pasang ya ini memang ngisi seperti itu ngisi masuk saya charge di luar yang jadi pertanyaan adalah ketika terbeban dia drop atau tidak nah itu pertanyaan selanjutnya ya kalau ketika terbeban dia drop ya fix kita harus ganti baterainya nah ini hati-hati ya pemasangannya karena terlalu dekat kabelnya main plusnya dan posisinya juga kurang nah ya maaf ya kalau tertutup sama kaca pembesar saya karena posisinya 3 meter nah seperti itu ya kecil banget masalahnya dan mata tua seperti biasa penglihatannya udah plus tidak bisa dihindari ya atau tua oke ya seperti ini oke sekarang saya cek disini apakah tegangannya dia masih 3,8 oke masih saya coba ceklikan disini oke merah dibedip oke gak nyala ya dibedip oke gak nyala seperti di awal disini saya cek nah sepertinya harusnya bisa ya harusnya bisa ini oke sebentar saya cari colok andu ini ya eh saya masukkan kemana ya ini gak ada gitar ya sebentar saya akan colokkan ke perangkat ya oke ke speker aktif saya coba yang yang berhubungan dengan ground ya oke kita coba ya coba dulu nah tetap sama aja ya tidak mau ya nah ini saya cek ya kondisi terjawab seperti ini tapi posisinya mungkin gak terlalu enak di pandang si gile si gile saya akan mau ngecek ketika terbeban dia nge drop atau tidak mungkin gak kelihatan ya saya akan cek dulu tidak terlalu terlihat disini nah ini saya akan cek dulu eh ketika terbeban ya terbeban oke dia drop ya ketika terbeban dia drop memang gak ngangkat ya memang gak ngangkat jadi ini baterainya fix kita harus ganti seperti itu ya jadi fix ganti ketika dibebani dia langsung drop makanya dia gak ngangkat padahal ya dropnya cuma 1 volt gitu ya aduh aduh posisi nah kameranya wil-wil sebentar sampai baik itu posisi kameranya oke ya eh jadi kesimpulannya ya memang harus ganti baterai ya baterainya apa ya tentunya ini saya akan belikan dulu belikan dulu kita udah coba cek 3,8 tapi drop ke 3,7 harusnya dia eh normal ya normal kalau kita eh bebani ini saya coba cari kabel kecil dulu saya coba pakai ini oke nah kita coba pakai baterai yang besar 3,7 tapi yang besar ini nah ini ya ini berapa volt ini eh kita coba pakai ini ya nah ini 3,8 ya sama 3,8 sama ya sama 3,8 nah ini saya cari kabel dulu nanti akan saya pasang kesini ya eh setelah kita coba pasang pakai baterai ini kalau mau ya berarti fix batainya gitu ya gampangnya sebelum kita belikan nah ya batainya lumayan dan kita harus ngakali ya ngakalinya seperti apa ya tentunya nanti kita coba dulu ini saya cari kabel dulu ya kecil masalah ini kalau terlalu besar hingga stop ya oke 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 ya jadi disini sudah saya coba pakai baterai ini langsung saya pasang aja ya seperti ini nah saya coba disini nyalakan nah dia hijau ya seperti ini hijau nanti kan nyalakan hijau nah seperti itu ya harusnya kalau ini ini dia bisa baterainya nggak drop walaupun dia tegaknya 3,7 harusnya tetap masih bisa nyalakan walaupun mungkin indikasi baterai low ya baterai habis tapi ini nggak mau sama sekali ya nggak mau sama sekali ya artinya memang baterainya harus diganti ini akan saya lepas dulu yang ini nah lepas dulu baterainya nanti kita ngutak-ngutik bagian ini apa namanya berkaitan dengan ini nanti masangnya kebalikannya ya jadi kabelnya ini kita pasang dulu baru ke baterainya ya karena tempatnya merkingkong banget jadi kalau ada masang ya harus hati-hati nanti ya amin plusnya berdekatan sekali hebat ya seperti ini oke nah terus ngakalinya pakai apa ngakalinya pakai baterai ini ya bukan saya baterai merk ini ya tapi saya tipe ini ya 16 340 ini ukurannya ya dari sini aja jelas ya ini 16 sebetulnya ukurannya 16 kecil cuma diameternya 340 kalau ini kan 17 17240 nah ini kok besar ini mas nah ini yang perlu kalian perhatikan ya perlu kalian perhatikan kenapa lebih besar ini ya di sini kalian lihat bisa terbaca tada di sini ya keterangannya bukan atasnya ya tapi di sini built-in protection circuit nah artinya ya ada BMS nya di sini sudah ada BMS nya nah ini kalau kita pasang ke sini tentunya dia tidak akan muat ya karena secara fisik sudah jelas ini lebih apa namanya lebih panjang ya panjang nah ada BMS nya karena kalau kita secara logika ini kan 17 ya 17280 kecil ya 280 ini 360 dimensinya lebih besar dimensinya lebih besar cuma panjangnya ini ya yang gak masuk akal karena apakah ini baternya masih mas atau enggak kok fisiknya lebih anu mapernya sama lebih besar tapi mapernya sama selisih sedikit aja ini 600 ini 650 tidak seperti itu nah ini kita bedah ya bongkar ya kita buktikan buat yang anu ya jangan coba-coba ya biar pakarnya aja yang nyoba biar kalian gak tekor nah pas pelih ikut-ikut mas Adi buat ternyata kok mungkin nanti akan beda-beda ya kalau yang ini jelas ya ada boil-in protection rata-rata ya rata-rata untuk baterai ini itu ada bongkar aja ya waduh mas nanti kalau dibongkar jadi rusak atau tidak mas nanti kita solasi lagi ini seperti ini kita bongkar bagian ini ya kalian lihat ya ada BMS nya intinya itu aja sih kalau gak bongkar tengah ya ini aja lah ya pinggirnya kita pinggir aja ya nanti biar enak kita nyelasinya gak terlalu banyak ya seperti itu ini bagian bahadu ya yang saya paling enak karena nanti yang minus kalau plus nya yang kita obok-obok konslet ya atas ini hati-hati konslet nah seperti ini kalian lihat disini ada lempengan ya tuh nah ini ya ada lempengan ya ini BMS nya ini ya nah ini ya kalian lihat disini nah ini ya tuh bisa kalian lihat disini nah ini dia BMS nya disini ya BMS nya nah disini nah disini ternyata dia ditaruhnya di bawah ya eh 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 konslet saya putus dulu ya putus dulu biar gak konslet nah jadi seperti itu ya gak hati-hati gak hati-hati kalian bisa konslet seperti ini kita putus dulu ya harus hati-hati nah gak apa-apa ya nanti kita bungka ini plus nya masalahnya jadi kalian harus hati-hati jadi ini malah plus nya ya yang kesini biasanya kesana ya ya atas sana ini dapat top nya ini ini dapet ini lihat kalian ya ah bungkar aja ya gak apa-apa ya eh dia harus hati-hati bagian ini ini karena akan singgol ini ya singgol ya gak apa-apa mungkin nanti akan ada pertanyaan mas kalau ini BMS nya dilepas apakah nanti aman atau tidak ya tentunya gak ada masalahnya sedangkan ini ini aja kelihatannya juga gak ada ya BMS nya nanti kita bungkar aja ya kita lihat apapun memang ada ya kita harus eh apa namanya eh ngakali ya nah ini ya yang konser tadi ini ya tapi gak apa-apa ya gak usah takut kalau ini ya langsung aja kalian lepas putus ini tadi mana ini putih-putihnya nah ini singgol itu ya ini biasanya ada jadi beda-beda baterai itu ada yang BMS nya ini di bawah ada yang BMS nya di atas sini ya taruh di atas sini kalau ini tadi di bawah nah ada yang di atas sini macam-macam ini biar kesini nanti kita pasang kabel nah sebentar oke 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 betul ya nah ini ini tetap kita masih ngakali ya tuh nge-press bui anget ini mepet ya mepet bui anget seperti itu nah seperti ini nanti kabelnya ya mudah-mudahan masih bisa terpasang harusnya masih bisa ya cuma kita harus nge-press ini ini ada seperti penjolan itu ya ini kalau nggak saya untuk apa namanya cokotanya itu ya nah gimana kalau nggak ada ya nggak ada nanti kita ke-press aja ya jadi ini nanti kita lepas disini mengganjal atau nggak oh tidak ya nggak masalah ya ini aja ini mengganjal nih nanti kita potong yang namanya ngakali ya karena memang seperti ini nggak ada yang jual padanya jadi kalau kalian alergi dengan hal-hal seperti ini ya kalian ke service center nya aja ya jangan ke service seperti saya atau saya berpenguntir lainnya ya yang jenis-jenis seperti saya jangan nanti kalian kecewa ya mau yang ori ya beli yang ori ya seperti itu nah seperti ini ya seperti ini ini kalau kita tutup nah bisa dapat ya tapi ya nanti sedikit nge-press nge-press ya nge-press nah seperti ini ini juga ninggal kita harus ke-press seperti itu ya jadi kalian harus tahu dulu nanti setelah lihat videonya ini dulu nanti kalau kalian bawa ke tempat service lain ternyata diginikan juga bukan karena saya loh ya ini saya juga udah izin pemiliknya itu harus ngakali ya harus merubah dudukannya nanti di luar nggak kelihatan dengan mas tidak ya nah ini bagian dalam ya artinya tidak kelihatan ya tetap rapi itulah ya intinya itu ya tuh masih ninggal ya ini ninggal bagian mana nih oh ini eh bagian ini ya tuh ini ya eh apa namanya pentokannya ini aduh maaf ya ketinggian bagian ini ya jadi kita harus ya memang seperti ini resikonya ini pas ini oh ini ada ini ya spoonnya nanti kita pasang juga ya untuk tambah pengaman aja sini kita taruh sini tentunya depan belakang ya kita amankan ya jangan sampai ninggal yang atas juga dan bawah juga seperti ini ya atas bawah atas bawah itu ingat ya nanti setiap baterai tipe seri baterai dia akan berbeda-beda BMS nya juga posisinya akan berbeda-beda wah tetep ya tetep ya tetep kita harus nge-press itu ya tetep maaf gelem-ra-gelem kita harus nge-press ya oke cuma ya ini nanti cokotannya ini ya ada ya oh ada ya ini kesini sebentar ya selamat ya itu kelihatan saya pernah ngakali juga cuma ya udah lupa udah lama ya oke ini untuk cokotannya ini oh enggak kita ke-press kita ke-press kita ke-press kita ke-press kita ke-press ya ya kalau kalian sekali lagi kalau alergi dengan hal-hal seperti ini ya jangan bawa servis ini ya udah-udah seperti saya ya pasti akan diakali menilai baterainya tidak ada kita usahakan yang terbaik yang terpenting dia berfungsi normal intinya itu ya barang elektron itu yang penting dia berfungsi normal entah itu diakali apanya di sedikit di modif bagian apanya yang terpenting dia berfungsi normal kembali seperti ini daripada enggak bisa dipakai ya beli mahal-mahal enggak pernah dipakai batanya rusak enggak ada gantinya daripada di dong oke ya seperti itu nah kurang sedikit ya kurang sedikit pas dulu ya ini saya rapikan dulu aja ya untuk mempersingkat waktu ini kurang sedikit yang jelas ini tinggal merapikan aja baterainya ini ini nanti akan saya rapikan saya kasih kabel dan tentunya jangan sampai konslet ini kalian pasang aja hasil pengamannya seperti ini ya nanti ini saya potong kita solder kabel aja seperti ini kemudian dari konslet-konsletan ya disini seperti tadi ya tapi enggak usah takut ya nah iya kan persikan api memang yang harus diamankan nah singkat seperti ini nah kita harus potong nah seperti ini aman ya nanti kita solder yang sini nah solder sini ini akan saya solasi lagi ya sini solasi eh atau saya seal nanti ada kabel bakar seperti itu ya mana yang terbaik aja ya nanti yang ada akan saya yang penting dia aman itu aja ya yang penting itu oke ini saya rapikan dulu ya intinya itu ya ini kita harus rapikan dulu rapikan dulu biar ini biar bisa masuk dan ini akan saya amankan juga saya solasi dulu biar apa namanya enggak seperti tadi luar api waduh jangan ketandapan jangan bingung ya jadinya ada BMS nya seperti ini ya terus kalau dilepas enggak anu gimana mas nah ini kita lihat bongkar aja ya eh kita bongkar nanti ini kalau memang ini ada BMS nya ini kita pindah itu aja ya simpelnya seperti itu ya ini kita lihat sama-sama ya biar kalian juga tahu nanti seperti apa mas nah lihat juga ini ini bongkar aja ya baterai nya nah ini kita bongkar aja ya baterai nya ini nanti mungkin 2 hasilnya panjang ya cuma ganti baterai cuma ini saya buatkan tutorialnya buat kalian yang bingung nanti nanti youtube belum ada tutorialnya mungkin ya mungkin ada cuma ya saya belum lihat juga seperti kabel butuh saja saya cari ya susah ya jadi saya geraiak-geraiak seperti di video saya yang dulu ya nah seperti ini bisa kalian lihat ya sini tahu dia tidak ada BMS nya sama aja ya jadi yang bawahnya ini tidak ada kemungkinan ada protectornya yang disini ya sama aja ini hampernya lebih besar ya diameternya juga besar ini ini lebih panjang aneh ya ini biasanya kan 17 itu panjangnya sedangkan 280 itu ada diameternya ini 16 diameternya segitu ya okelah saya rapikan dulu ya ini ini kemungkinan ya juga masih menggol ini menggol sedikit ini ini juga menggol di atasnya oke ya yang penting belakang ini soalnya masih metongol masih metongol depan belakang berarti ini ya saya kepress oke depannya ini juga ada saya kepress juga ya oke saya rapikan dulu nanti setelah itu saya lanjutkan lagi ya untuk mempersingkat waktu aja sih tapi yang penting kalian dapat poin caranya mengakalinya ya prosesnya oke ya ini sudah saya solder seperti ini jadi seperti ini sudah saya rapikan juga ya kalian tinggal ngepress aja rapikan ya bagian sini bagian sini ya seperti itu ketika ditutup yang penting dia bisa nutup rapat seperti ini ya terus ini ya tinggal solder aja ya solder tapi ya catatan ya seperti yang saya bilang jangan kabel nya kalian solder ke baterai dulu itu belakangan yang penting ke PCB nya dulu baru ke baterai nya dan ingat-ingat main plus nya jangan sampai terbalik ya karena kalian tahu sendiri ya ketika saya bongkar ini pada BMS sana ini sudah ada situasi pelindung nya ya plat nya itu tau-tau ya kebakar seperti itu ya karena konslet ya jadi langsung kita anu aja ya karena ini di bawah sini ternyata harusnya kita putus dulu plus nya di sini ya bisa juga seperti itu ya karena saya enggak tahu karena konstruksi nya beda-beda ya beda-beda dalam artian ada yang BMS nya di depan ada yang di belakang ya kita enggak tahu setiap baterai beda-beda kalau ini tadi ini di belakang ya seperti itu nah ini tinggal kalian solder nah ini saya kasih ya ya double tap isolasi pulak-balik disini biar pengaman tidak singgosana dan biar enggak banyak gerak juga ya seperti ini biar rapat seperti ini nah ini bekas ganjelnya tadi kita pasang disini aja jadi kalian tinggal ngepras ini aja ya yang ini dan ini termasuk yang sini ya termasuk ini ya kalau ini enggak terlalu mengganjel enggak perlu tapi kalau mengganjel seperti ini tadi ya di sedikit dikepras ya sedikit aja nah ini masih ini ya kalau ini dikepras lagi ya ah sudah bisa rapat ya sudah ini kalian tekan aja ini coba ya ya nyala ya kalau tadi kan tidak mau kalau ini sampai anubah aja ini masih merapi ini saya kepras lagi lah ya biar agak rapat lagi nah tadi terasaan sudah saya anub cuma ya karena ada solasi solasi terus baru kelihatan ke double lagi ya ini oke ya tinggalnya kerup aja nih seperti ini tuh klik nah ini saya serup dulu aja lah ya di ketahuan seperti itu ya ngakali kita harus ngakali harus mau nggak mau harus ngakali baterainya karena memang tidak ada yang jual gantinya yang sama persis ya tapi kalau ada yang tahu yang jual silahkan tulis di kolom komentar ya biar nanti yang mau apa namanya eh mau ganti baterainya yang sama persis nah itu apa namanya bisa langsung ke lainnya ya nah seperti ini kita tetap ke rapat ya tutup rapat ini nih nah 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 nanti kalau rapat ya tetap rapat ya bisa kelihatan di luar langsung ini nanti kelihatan nggak mas di luar ya nggak ya nanti sedikit di gilem kalau memang mencucu lah mencucu apa mencucu itu gasa ya anulah ya apa namanya metongkong banget gitu ini nggak ya nah tentunya nyobanya pakai gitar ya nggak ada gitar bisa juga dengan perangkat lainnya nanti eh coba ke apa namanya colokkan ke audio ini outputnya nanti kita keluarkan disana bisa juga nah seperti itu nah ini tinggal kasih solasi gula balik aja nah kasih solasi gula balik yang baru oke ya kurang lebih seperti itu penggantiannya nah kalinya berapa batonnya seperti itu eh saya tinggal ini aja ya sambil saya cas lagi karena penuh-penuh biasa ya karena baterai apa namanya bawaan seperti ini baru gitu biasanya ada yang penuh ada yang tidak seperti itu oke kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar like videonya kalau kalian suka dislike kalau kalian tidak suka share biar bermanfaat ya nah ini tinggal gini aja ya ini terus nanti kita bentuk polanya ini biar seperti ini nah tuh kita paske polanya ya gak susah ya tuh tinggal kalian potong di paske oke sampai ketemu di oblo kodokan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati